Sementara itu, KPU Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT pemilu tahun 2019. Dari hasil rapat pleno, KPU mencoret puluhan ribu DPT ganda hasil rekomendasi Bawaslu dan sejumlah partai politik. Rapat pleno dihadiri anggota Bawaslu, perwakilan anggota KPU Kabupaten Kota Sejawa Tengah, serta pimpinan parpol. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo mengatakan ditemukan 34.854 nama DPT ganda di seluruh Kabupaten Kota di Jawa Tengah yang dicoret. Jumlah tersebut menyusut sebanyak 0,13 persen dari jumlah DPT yang digunakan pada Pilkada Serentak 2018. Hasil pencoretan DPT dalam rapat pleno ini nantinya juga akan kembali dicermati dalam proyek pemeliharaan DPT yang dilakukan bersama dengan Forum Koordinasi Pemutahiran Data Pemilih hingga Jelang Pemuhutan Suara pada April 2019 mendatang. Terima kasih telah menonton!